Tadinya gue pengen jadi Peragawati, tapi oleh Tante Nonkawilaran gue jelek, kaki gue jelek gitu. Kaki gue kecil banget, gak proporsional. Gak tua? Belan lah, gue aja belum tua. Masa? Gue belum tua, jangan gitu loh. Ini berarti besanan sama Yusuf Kala dong ya. Pejabat lho, saduh besannya pejabat nih. Kayaknya gak ngaruh udah, Yen. Gue cuma mau ingetin aja bahwa kita orang beriman. Kita kan diberi otak sama hati oleh Tuhan. Pakai itu. Dan kepada soulmate ku yang mendorong gue untuk selalu jujur, baik dan bahagia. Hai sahabat ini Rahman. Masya Allah ini aku udah lama banget gak ketemu sahabatku. Seprofesi sama aku. Tapi ini luar biasa. Dedikasinya tuh tinggi banget. Komitmennya tinggi banget. Kalau aku udah pensiun dari dunia film. Tapi ini masih keceng, masih ngegas di dunia film. Bahkan baru-baru ini dapet penghargaan. Gak tanggung-tanggung penghargaannya. Penghargaan pengabdiannya. Dedikasinya yang luar biasa. Seumur hidup. Jadi udah gak perlu lagi dapet penghargaan lagi loh. Karena ini udah seumur hidup. Siapa dia? Sahabatku yang cantik. Yayang Senur. Hai Yayang. Halo Yeni. Ya apa namanya. Lu kan bukan saja pemain yang bagus. Tapi kan lu punya talenta yang lain-lain. Buka restoran. Buka hotel sekarang di Bali. Terus dulu pernah jual-jual ini. Jualan apa namanya. Jilbab baju musli. Iya. Gue inget banget waktu itu masih di Jawa kan. Terus gue dateng ke situ liat-liat gitu. Terus gue bilang. Yang beli dong yang. Oh enggak. Kanasan gue pakai jilbab. Kamu kan dahaja yang bodoh. Gue bilang. Panas. Ini nih. Temen yang paling sahabat suka usil. Lu kok pakai jilbab sih? Suka usil sih. Gue tuh jilbab juga. Topi juga. Yang penting itu kan hatinya kan. Iya. Karena itu gak usah pakai gitu-gitu. Itu kan pakaiannya timur tengah. Bunda Maria aja pakai gitu. Ini temen rumpi nih bener-bener. Jang apa kabar sih sayang? Baik sekali. Masih akal banget. Iya. Ini luar biasa banget nih nominasi sampai belasan. Penghargaannya banyak banget. Enggak. Gitu-gitu amat lah. Sampai hari ini memang eksis banget. Gue inget nominasi gue ada delapan. Tuh delapan loh. Lina Hasim sama sama dengan Lina Hasim. Kayaknya gak ada lebih dari delapan. Sama sama dengan Lina Hasim. Delapan kami punya nominasi. Ya. Terus sama-sama punya citra dua. Dua. Dia dua. Gue juga dua. Sama. Kalau gak salah yang dapet citranya juga pengharga artis terbaik ASEAN ya? Enggak. Bukan. Oh iya ada. Itu ada ASEAN. Yang di India. Di India sama di Perancis. Di Perancis itu best actress. Gue yang di Deauville Perancis. Gue bangga sekali sama itu. Karena gue duo best actress sama si Raquel Mariam. Jadi kami berdua disebut best actress. Jadi bukannya salah satu itu supporting. Bukan. Nah di India juga ada film festival. Film Asia. Itu gue best actress. Bukan akhirnya. Gue yang best actress. Gitu. Jadi ya senang sekali. Senang ya yang. Luar biasa nih dedikasinya. Cintanya sama dunia film. Ya soalnya gue. Awal-awal berangkatnya lu terjun ke dunia film. Ini suaminya siapa? Ini suaminya udah almarhum. Sutradara besar di Indonesia. Yaitu Arifin Senur. Jadi awal ceritanya itu bagaimana? Ya gitu. Lu bisa ketemu Arifin Senur. Sampai akhirnya lu bisa terjun ke film. Diawalin teater. Ya kan? Gimana sih? Ketemu Arifin Senur itu gue kena masuk teaternya dia. Teater kecil. Teater kecil. Oh iya teater kecilnya Arifin. Itu pun juga. Karena gue pengen nampang. Gue pengen show gitu. Tadinya gue pengen jadi Peragawati. Tapi oleh Tante Non Kawilaran gue jelek. Kaki gue jelek gitu. Kaki gue kecil banget. Gak proporsional. Dia liat-liat gue. Gak bisa. Terus gimana ya. Gue menari. Gue mau menari. Tari Bali sama si Sukma. Pedirinya aja udah pegel. Tapi lu bisa menari. Iya kan? Enggak. Enggak jadi gue pegel. Akhirnya gue main gamelan gitu. Karena pegel. Terus lagi itu gue liat. Oh iya bisa main teater. Oh nampang juga kalau teater di panggung kan. Gue masuk teater kecil. Supaya bisa nampang. Itu aja tujuan gue pengen show gitu loh. Oh iya. Nah jadi dia bikin film. Gue ikut. Gue bilang. Mas saya ikut dong. Ikut Suci Sang Primadona. Padahal tadinya gak diajak. Saya ikut dong. Filmnya Suci Sang Primadona ya? Siapa temannya? Siapa temannya? Yang main siapa? Rano. Rano sama Suci. Dek Joyce. Gue bilang. Terus saya bikinin dong sama Rano. Dia bikinin loh gue dua scene sama Rano. Gue minta gitu sama dia. Dua scene pake dialog gak tuh? Pake. Luar biasa. Pake nyuci-nyuci pake dialog gitu. Nah terus lagi tuh karena akhirnya gue dikawinin. Akhirnya sutradara jatuh cinta nih ya? Iya rupanya. Kan disuci itu. Kan gue sebagai anak buah. Mas udah waktu break. Dia gak mikir break dia. Orang lampu udah kelaparan jam 2, jam 3. Dia masih juga kerja. Dia gak biasa kan kalau di teater. Jadi gue bilang. Mas udah waktu makan. Jam 12 waktu sholat. Merasa ada atensi. Masih minum gitu. Jadi tertarik lah dia pada perempuan ini. Padahal yang naksir yayang tuh banyak banget loh. Gak tau gue. Terus setelah kawin. Setelah kawin. Dia mau gue selalu bersama dia. Selalu bersama dia. Jadi gue pikir. Masa gue bini yang. Diem-diem. Nongkrongin shooting gitu ya. Ngapain gitu ya. Norak deh. Akhirnya gue mendapatkan pekerjaan untuk diri gue sendiri. Pencatat. Oh script. Begitu script girl. Kita berapa puluh tahun ya gak ketemu yayang? Sayangnya kita gak pernah se-ini ya. Se-film. Ya aku gak pernah selayar nih ya. Satu frame ya sama yayang. Karena lu lebih hebat. Enggak dong. Lu eksklusif. Enggak lah. Udah the big five. Udah cantik. Udah talentanya luar biasa. Gue Yen gak pernah di cast oleh Mas Arifin sendiri. Karena kalau sebagai perempuan yang eksekutif gitu. Yang gedongan. Gue terlalu kampung. Tampang gue. Terlalu kampung. Tapi untuk mbok-mbok miskin di desa. Gue terlalu gagah. Jadi gak pernah kebahagiaan. Jadi begitu. Jadi akhirnya gue jadi. Kerja di film dari tahun 1977 kan. Jadi script girl gitu. Dan setiap filmnya Mas Arifin. Gue pasti script girl. Continuity. Pertama film lu dikasih kesempatan sama Mas Arifin. Di Birmer. Oh di Birmer. Ya. Di Birmer itu peran utama. Peran utama. Peran utama. Enggak. Gue gak peran utama juga. Peran utama juga. Seporting juga. Tapi yang jelas lu kan gak ngalamin jadi figuran kayak gue. Gue ini dari figuran. Eh gue pernah. Terminal Cinta. Terminal Cinta. Sudah darah. Abram Siregar. Yang main. Mas Willy. Pas di kampus gue. Lagi di kampus gue. Gue cuman datang naik skuter. Tuh. Standart gitu. Terus gue duduk sampingnya Willy. Hai joki. Gitu. Itu sampai tujuh kali take lu. Cuman hai joki. Itu tujuh kali take lu. Seru banget. Duduknya out frame. Gitu. Lupa dialog berikutnya. Udah gitu. Profil. Apokalnya tujuh kali take. Hai joki. Tapi lu bener-bener memang passionnya tuh di dunia film ya. Teater masih tapi. Belakangan sih enggak ya. Terakhir gue. Ya karena pandemi kali ya. Ya bukan juga. Terakhir sih gue. Alhamdulillah dapet pekerjaan di Jepang. Jadi ada. Kejaan masanya yang? Film juga? Enggak. Teater. Jadi ada sutradara dari Singapur. Ong Kingsen namanya. Dia ngajak. Kolaborasi beberapa. Yang ada cewek Singapur. Ada cewek cowok Jepang. Ada gue. Ada orang Bali gitu. Kami. Mementaskan Richard Sandaime. Richard ketiga gitu. Dalam. Nah masing-masing pakai bahasanya sendiri sendiri. Yang orang Jepang pakai bahasa Jepang. Gue pakai bahasa Indonesia. Penontonnya faham enggak nih? Ada teks. Ada teks. Ada teksnya. Ada teksnya. Nah terus ada samping-samping gitu. Terus orang Bali juga pakai bahasa Bali gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2015. Kalau enggak salah. Jadi mainnya tuh di Jepang. Beberapa kota. Tokyo sama lima kota yang lainnya. Shizuka, Fukuoka gitu-gitu. Singapur juga main. Terus setelah panjang tahun itu. Ada tiga kali pementasan. Itu aja gue yang teater. Setelah-setelah itu enggak ada. Seru nih kalau ngomong sesama seprofesi ya. Ya masih di seputar film ya. Pengalaman ya. Bagaimana lu menghayatin sebuah peran. Pasti penonton juga pengen tahu dong nih. Sahabat-sahabat Yeni Rahman nih pengen tahu. Bagaimana sih lu memerankan sebuah peran. Dan dari film lu yang sekian puluh film nih. Dengan banyaknya nominasi-nominasi. Gue pengen tahu juga. Kita pengen berbagi juga nih sama teman-teman. Sahabat-sahabat Yeni Rahman. Pasti kan ada film yang lu berkesan di film apa nih. Dan sekian banyak gitu. Satu-satunya Eliana Eliana. Yang Riri Riza. Oh Riri Riza. Itu pertama kali gue main. Setelah Mas Arifin meninggal. Riri recruit gue. Terus itu gue puas banget gue mainnya. Perananya sebagai apa yang? Karena sebagai ibunya si Rachel. Orang padang gitu. Gue berkesannya karena disitu gue ada marahin dia. Sebagai ibu ya. Empat kali. Itu gue bikin lain-lain gayanya. Ada yang gue teriak. Ada yang gue gemes. Karakternya memang gitu. Iya gue bikin kayak gitu. Ada meledak-meledak gitu. Enggak. Jadi gak selalu meledak. Ada yang meledak. Ada yang bertahan. Ada yang tenang gitu ya. Aduh gitu. Pengen cubit ya gitu. Pokoknya empat macam. Dan si Riri setuju. Pemain yang berkarakter. Dan Riri setuju gue gituin. Jadi gue senang sekali puas gue jadinya kan. Karena marah-marah yang kenceng-kenceng terus kan enggak gitu ya. Jadi pemain karakter. Jadi itu yang gue suka. Dan itu ternyata menang di India, di Prancis. Oh gitu-gitu. Oke. Terus di samping sekian puluh film yang udah lu peranin. Terus tadi kan lu cerita ada film yang memang paling berkesan sama lu. Terus sutradara yang pernah lu merasa nge-click itu Riri Reza. Sebelum-sebelumnya Riri Reza kan baru-baru ke belakangan sini kan. Mas Arifin. Mas Arifin. Oh suaminya sendiri. Mas Arifin. Bibir Mer. Bibir Mer. Kan gue dapet citra disitu. Itu juga sukses ya. Apa. Di pasaran kurang. Bibir Mer. Enggak tau deh kenapa. Gue malah kayaknya liat deh itu. Terus Yang. Kalau film-film sekarang ini kan lu ada main-main sinetron juga nggak sih? Gue kepengen tapi nggak ada yang ngajak. Yang nggak ada itu FTV. Ada beberapa FTV ya. Tapi yang serial gitu nggak ada. Yang ratusan gitu kan. Iya gue kepengen. Gue kepengen beli mobil. Kalau ratusan itu kan tayangnya kan kenceng ya. Itu gue kepengen beli mobil. Kalau sukses itu bisa ratusan. Gue kepengen beli mobil lagi. Kepengen beli mobil. Kepengen beli mobil. Kalau sekarang punya mobil kayaknya lebih enak naik grab say. Enggak gue. Enggak mikirin servis. Enggak mikirin pajak. Enggak gue. Grab aja. Iya. Aku aja masih seneng naik grab. Lebih aman. Lebih santai. Kenapa? Karena belum tentu supirnya enak nyetirnya. Itu satu. Kan ada yang kenceng. Ada yang pelan. Gemes gue ya. Kedua. Suka bau. Ya dianya bau. Yang mobilnya bau. Ya nggak. Gue kalau ada mobil pakai wangi-wangian. Apple atau strawberry atau lemon. Gue langsung migren. Langsung migren. Bau serai atau bau pandan. Asli. Mesti mending. Atau bau kopi. Iya. Kopi juga nggak bisa gue. Langsung gue pusing gitu. Kok ada orang memang yang nggak bisa cium bau kopi ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Ada ya? Langsung deh. Si abangku itu pacarku itu. Kedua minum kopi aja itu uap-uapnya aja bikin gue bete. Oh aneh. Kayak ada juga orang. Aku suka durian. Ada juga orang yang nggak suka baunya durian. Oh gue suka durian. Gue baunya durian nggak suka tapi gue suka makan duriannya. Itu dimakan kan? Ini boleh nggak? Ini ongol-ongol dari restoran di rumah kita. Ini apa ini? Ini brule. Ini aja deh. Ini enak. Oh lu tapi mesti coba dua-duanya semuanya. Pasti enak. Ini luar biasa ya Jayang itu masih banyak banget filmnya. Sampai sekarang masih main film gitu. Seru banget sih. Tapi udah kalah gue sama Nini, sama Widya, sama Ratna. Ratna. Terus? Hmm. Enak? Hmm. Enak ya? Hmm. Udah kalah gue sama mereka. Mereka yang paling laku sekarang. Apalagi Widya. Kuat banget sih ya. Karena Widya itu cantik. Dari dia remaja. Kayaknya lebih cantik sekarang. Malah lebih cantik sekarang waktu menjanda. Satu-satunya wanita Indonesia. Dia lah. Udah. Kalau kita foto di sebelahnya dia udah kita kalah deh kasih. Bener. Enggak kelihatan langsung. Hmm. Bener. Bener tuh. Terus Jang. Cerita-cerita dong Jang. Untuk ini nih. Untuk bisa kita berbagi sharing konten-kontennya aku. Aku. Karena memang nanti beberapa film. Ada film lu. Apa? Abraka. Apa? Abraka Dabra. Abraka Dabra tuh namanya aku susah banget. Itu seru banget ya itu. Aku waktu itu sih ikut penjurian soalnya. Itu aku jagoi itu film. Oh ya. Bagus banget. Bagus loh itu film. Lucu ya. Aneh gitu ya. Si Pak O. Pak O. Pak O. Aneh juga. Ya kalau gue ditanya dengan dunia film sih. Eh lu ngomong-ngomongnya terus. Gue makan terus ya. Gak apa-apa. Kalau gue ditanya dengan dunia film sih pasti ya ada kangen-kangennya gitu ya Jang. Oh pasti. Terutama tuh kangen kebersamaannya itu loh kalau di dunia film tuh. Itu juga. Itu juga. Karena kita itu kebisaan kita kan. Iya. Kebisaan kita, talenta kita. Yang kita suka. Jadi mau nunggu berjam-jam juga gak apa-apa. Mau kedapat matahari, lampu, keringetannya. Ya begitulah gitu. Terus ini kan di era teknologi yang semakin maju enak kan. Boleh bawa pulang ntar ya. Boleh ntar gue bungkusin lu bawa pulang. Oh musya bajunya risola smoke beef. Oh itu juga gila banget. Flanya tuh enak banget. Kayaknya gue pernah dulu deh. Dulu ada udah pernah. Oh enggak ada. Gue yang waktu cafe ayu tuh belum ada. Baru sekarang ini restoran di rumah. Dombanya ada kan Ci. Domba. Ada. Ntar ketemu. Nah itu Yayang udah pengen nyoba. Udah gak makan nih. Pengen nyoba sate dong mbak. Belum pernah gak tau dimana. Oh ternyata gue liat tadi menunya. Eh sate dong mbak. Tegar. Karena memang doma lebih halus daripada kambing. Serapnya tuh lebih bagus dan rendah kolesterol. Nah terus terus. Terus Shay. Kalau lu ikut-ikut menilai dengan dunia pervelman sekarang ini. Kan sekarang udah di era teknologi yang semakin maju ya. Pasti merasakan perbedaan dong. Kalau dulu kita masih pakai sistem dubbing. Sekarang direct sound ya. Direct sound. Dan kalaupun musik dubbing tuh enak banget. Kita tinggal denger. Kita ngomong jadi. Geser-geser-geser jadi. Jadi. Dulu kan kita sampe liatin panteng itu lip syncnya kayak apa. Kadang-kadang mati. Udah bagus-bagus temen kita yang satunya gak bego. Selang lagi kan gitu kan. Sekarang musik. Jaman dulu tuh sebenarnya lebih susah ya. Karena kita masih menggunakan negatif. Terus kalau salah tuh argonya jalan. Terus kita syuting hari ini pengisian suaranya bisa tiga bulan, empat bulan lagi. Kita harus mengingat lagi emosi kita pada saat itu. Gak ada monitor. Mood kita. Gak ada monitor. Kalau sekarang kan sistemnya. Ntar gue mulai tuh dengan kayaknya. Oh ada monitor. Kalau dulu kita gak ada monitor sih. Itu gue catat loh ya. Sebagai script girl. Gue catat deh senyumnya kayak apa. Senyum simpul. Senyum asal. Senyum basa-basi. Senyum lebar. Senyum gigi. Gue catat itu. Benar. Untuk continuity. Dulu aku punya pengalaman juga yang. Kalau setiap aku dapat skenario. Pasti kalau udah selesai syuting tuh. Itu skenario gue jadi tebelnya segini. Karena catatan-catatan sendiri yang perlu kita pegang juga. Dari property. Dari continuity. Dari shot by shot. Gak semua orang begitu loh sekarang. Itu jadi skenario yang setipis ini. Udah selesai syuting tuh bisa setebel gitu. Tambah kertas, tambah kertas, tambah kertas. Nah itu apakah yang sekarang masih dipakai seperti itu? Gue lihat pemain-pemain sekarang sama sekali gak nyatet. Jadi ketika gue suka nyatet. Gue reading aja udah nyatet. Gue reading udah nyatet. Karena di depan halaman pertama itu gue catat scene yang mana. Halaman berapa gitu. Dan apa adegannya. Supaya gue bisa lihat. Oh ini yang ini. Gitu kan. Betulnya kalau PR gue untuk mempelajari scene-scene tersebut. Gue bukan diketahuin tapi. Ini Bu Yayang dicatat ya. Kok dicatat sih gitu. Sampai ulang gaya pun kita tahu. Karena kita nyatet. Persis. Itu penting banget soalnya. Karena jumping kan. Jumping. Yang diambil shot ini kadang ada pertimbangan setting, pertimbangan lampu, pertimbangan ini. Sehingga dari shot kita ini yang belum selesai pindah dulu kesini. Sehingga nanti waktu shot kita kembali lagi yang begini. Itu kita harus mengulangi ekspresi kita, mood kita. Sehingga pada ulang gaya pun gue catat. Iya. Itu jaman-jaman dulu kalau kita mencipti jam itu kayak gitu. Itu pemain yang bagus itu. Kalau gue kan memang tugas gue untuk mencatat itu. Iya. Tapi lu sebagai pemain itu bagus sekali ya. Harus. Jadi jangan mengandalkan pada script girl aja gitu. Benar. Jadi skenario gue itu kalau udah selesai syuting nyatannya segini, tebelnya segini. Kebayang. Dan diminta waktu itu sama teman-teman anak-anak IKJ. Gue kasih nggak kepikir kalau skenario itu juga akan menjadi bagian sejarah perjalanan karir gue gitu kan. Jadi gue sumbangin ke mereka. Karena skenario oleh sutradara sumanjaya, Wim Umbo. Maksudnya dipotocopy dulu maksudnya ya. Ya dengan tombol-tombol segini. Jadi gue kasih ke mereka. Dari situ sebenarnya mereka bisa belajar. Bagaimana cara seorang sutradara sumanjaya atau Teguh Karya atau yang lainnya. Cara mengambil adegan-adegan itu. Jadi gue detail banget nyata-nyata itu. Setiap adegan scene by scene, shot by shot. Angle by angle. Catat semua. Bukan cuma sekedar properti. Itu luar biasa ya. Itu dikasih sama anak-anak IKJ. Nggak dikembalikan? Enggak. Karena memang gue mau kasih mereka. Waktu itu mereka mau belajar. Nah tapi akhirnya gue merasa aduh kok gue kehilangan ya. Satu dokumentasi sejarah hidup karir gue gitu kan. Akhirnya supaya saya nggak kehilangan. Ya gue ke fotocopy lagi skenario yang aslinya. Jadi skenario itu gue minta lagi ke Cinematex. Gue minta dikopiin semua film-film gue. Jadi masih ada itu skenario? Ada. Tapi bukan skenario asli yang kita dikasih gitu kan. Bukan yang lu pakai. Bukan. Semua film gue tuh gue cetak ulang lagi semua skenarionya. Jadi masih ada skenario yang dicetak ulang. Dari Cinematex kita bisa minta. Iya tapi kan bukan yang lu. Yang udah dicoret-coret. Ada catatan. Ada. Nah ada udah dikasih mereka-mereka semua. Itu install banget gue. Ya mudah-mudahan sih di konten ini. Kalau masih ada yang simpan skenario gue dulu. Tolong dong gue mau fotocopy gitu. Tolong dong. Sama seperti Yeni itu. Untuk memberi sumbangan terhadap dunia penyutadaraan dan pemeranan. Tolong balikin lagi untuk. Dipinjam aja dipinjam. Biar bisa difotocopy lagi gitu kan. Betul. Lu ngoleksi juga gak skenario-skenario itu? Iya. Ya kan? Ada. Pasti ada manfaatnya. Makanya gue gak berpikir. Udah selesai syuting jebret. Ada yang minta gue kasih. 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 Pas sekarang ini kan satu dokumentasi sejarah. Perjalanan film. Bukan. Bukan saja sejarah kita. Tapi sejarah Indonesia. Iya. Jadi dari skenario itu bisa dipelajarin oleh banyak pihak gitu loh. Dari penyutadaraannya. Dari. Dari. Pemainnya. Jadi banyak banget gitu. Sayang banget ya. Sekarang gue belum punya lagi. Tapi skenario-skenario nya film-film gue tuh komplit. Tapi kan tidak dengan catatan-catatan kerjanya kita sebagai pemain gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya gak boleh hilang gitu kan. Sayang ya. Ya mudah-mudahan lagi balik. Jadi lu ada aktivitas lain gak? Apakah sosial? Apakah aktivitas organisasi ya? Enggak. Sama sekali gak. Sama sekali gak. Jadi selama pandemi ini. Kita mesti di rumah. Gue nonton aja. Nonton Netflix. Netflix ya. Gue mau nulis. Kayaknya mau gue. Tapi males gitu. Gue orangnya pada dasarnya males. Dia punya pengalaman juga untuk menyutar dari film gue denger ya. Iya itu begitu tuh. Waktu Mas Harifin meninggal. Kan dia mestinya menyutar dari bukan perempuan biasa. Oleh motivation. Dia baru bikin skenario nya. Baru bikin tujuh dari sepuluh episode. Meninggal. Terusin mak lo. Tunggu dulu. Dia belum shooting kan. Dia baru bikin skenario kan itu. Oke. Terus. Siapa namanya. Terus gue bilang masih. Enggak. Putu yang pertama kali. Telepon gue. Beberapa kali kemudian meninggal. Yang. Aku diminta oleh Ram. Untuk menyutar dari. Bukan perempuan biasa. Oke. Gue bilang. Besoknya gue tepon lagi. Put. Tolak deh. Saya. Kayaknya mesti saya yang bikin. Gue bilang. Oke. Kata si Putu. Berani loh ya. Karena gue tahu. Gayanya Putu. Gaya matelit. Lain gitu ya. Udah. Jadi selama satu setengah tahun tuh. Ram menghubungi. Teguh Karya. Sofan Sofyan. Mehmet. Siapa lagi itu. Enison Sinaro. Pokoknya ada tujuh sutradaranya. Dan setiap kali gue denger. Gue tepon mereka. Tolak dong. Saya mau bikin. Oke yang. Dan mereka rupanya juga ngerti. Bahwa gue pasti tahu gitu. Pasti bisa. Karena selama ini kan gue suka bantu Mas Tarifin. Gampingin. Mau tuh mixing di. Jepang gitu ya. Jadi. Oke yang semua. Ram juga bingung. Kok semua. Semuapun. Pada nolak. Pada gak mau gitu ya. Nah. Pada saat. Satu saat si. Ahmad Yusuf itu. Si Ucup. Bung Ram. Udah kasih yayang aja deh. Saya tanggung jawab. Ada apa-apa. Set. Dikasih akhirnya. Dikasih. Nah itu. Dan jadi. Dan jadi. Ya. Kan kurang tiga episode. Kita mesti sepuluh. Gue kasih Arswendo. Gue kasih ke Arswendo. Karena Arswendo juga tahu lah gimana gimana. Nah. Bagusnya. Serial itu dapat. Best series. Oh. Jadi. Apa yang Ram. Prestasi. Tambahan banget. Ya. Apa yang Ram ingin. Dia mendapat. Award gitu. Selama ini kan cuman. Amtenas. Amtenas gitu. Nah sekarang dia dapat. Yang bener-bener yang berkualitas. Dari Mas Arifin. Dapat itu dia. Wah seneng. Ya. Karena gue. Gue mengikuti skenario Mas Arifin. Gue dengan gayanya dia gitu. Gue kan tahu banget. Gayanya dia kayak apa. Berarti lu masih harus punya. Masih. Masih harus punya. Obsesi untuk nyutar darah film dong yang. Sebetulnya tidak lagi. Kena itu. Kena menyutar darah itu. Nggak gampang ya. Tuh. Repot. Orang hujan. Kita yang pusing. Catering telat. Kita yang pusing. Pemain bego. Kita yang pusing. Kalau kita pemain. Hujan. Kita tidur. Lawan kita bego. Kita latihan terus. Enak. Gitu kan gitu. Jadi. Ya begitu. Akhirnya ya. Nah. Karena itu berhasil. Gue ditawarin. Oleh. Leo. Ya. Prima. FTV. FTV. Terus Pak Ram juga ngasih lagi satu lagi serial. Ibu judulnya. Nah. Gue untuk mencari duit. Ya gue terima. Tapi ketika si Riri. Merequit gue bermain. Itu juga berhasil. Lalu banyak orang yang ngajak gue juga bermain. Ah. Gue sih milih main. Duitnya sama. Dan ya. Oke deh ya. Gitu. Dan pekerjaannya ya. Enak. Lebih enteng. Tanggung jawabnya mungkin gak terlalu berat. Itu dia. Itu dia. Kalau. Kalau. Ada deadline-nya 7 hari. Jadi memang apapun profesi itu. Memang. Tentunya gak semata-mata. Karena tujuan komersil ya. Gak cuma sekedar nyari duit. Tapi itu. Eh. Duit itu. Eh. Efeknya. Karena profesionalisme kita kan. Gitu. Kalau cuma tujuan duit. Tapi passionnya memang gak ada disitu. Bisa ngasal-ngasal. Tapi ini kan Jajang udah nunjukin banget nih. Dedikasinya. Komitmennya. Jadi. Kalaupun. Nyari duit disitu. Tapi sebenarnya itu adalah. Efek. Efek yang didapat. Dan anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan. Dan anugerahnya. Tapi secara profesional ya tetap komit. Gitu kan. Gitu kan. Kalau nyari duit aja kan. Bisa jualan apa. Jualan apa. Jualan apa. Gua gak bisa. Gua kata Masa Revin gua padang salah. Padang salah. Gak bisa. Gak bisa pegang duit. Gak bisa dagang. Padang salah nih. Gak bisa dagang. Mesti lu jualmu kena. Mesti jualmu kena. Ya kan. Oh gitu. Padang salah. Ini nyasa nih. Padang salah. Tapi kita bangga dong. Sebagai artis Indonesia. Memiliki seorang aktris kayak Jajang. Jajang Senur deh gua hafalnya. Yayang. Yayang Senur. Itu kan. Yang udah liat perjalanan karirnya sampai hari ini tetap konsisten loh yang. Masih tetap orang tuh. Oh tau Yayang. Oh tau Yayang. Ya termasuk gue juga walaupun udah gak pernah main film. Kata orang-orang sih. Oh lu lebih top dari gue. Di hal layak publik rame lu lebih top. Tapi kan gue udah gak ada film-film lagi. Tapi tetap aja. Coba kita jajal. Kita berdua jalan. Pasti orang yang rumuhnya geloh. Enggak juga lah. Dia taruhannya. Taruhan 100 juta yuk. Aduh. Nanti yang denger. Ayo. Kalau gue jalan sama Yayang. Ayo kumpul-kumpul. Dia bilang. Aku dapet 100 juta. Tak kasih nenaikan semuanya. Oke. Yang tapi memang ada sedikit perbedaan ya. Artis-artis muda sekarang juga cukup mereka profesional. Ada juga yang punya karakter-karakter kuat di dalam mempertanggungjawabkan profesinya ya. Kita punya banyak teman-teman artis muda yang luar biasa. Karena setelah mereka nonton karya mereka sendiri. Oh gitu kan. Oh gue mustahnya gue giniin. Mustahnya gini mustahnya. Setelah mereka menilai pekerjaan mereka sendiri. Baru mereka ngeh. Oh ya mustahnya begini gitu. Tapi di samping itu ada juga sih yang bilang. Kok mereka lebih mudah mengingat artis-artis jaman dulu gitu loh. Apa artis-artis legend jaman dulu gitu. Mungkin karena dulu kan bioskop juga gak terlalu banyak. Stasiun televisi gak terlalu banyak. Jadi sedikit pemainnya. Fasilitasnya juga sarana. Parasananya juga sedikit. Kalau sekarang kan. TV banyak. Stasiun TV-nya banyak. Pemainnya banyak. Gue juga termasuk susah nih ngafal-ngafal pemain-pemain sekarang gitu kan. Apalagi yang udah gak aktif banget di film kan. Tapi memang ada kesan. Kok kita termasuk di era aku aja. Aku masih teringat yang namanya Almarhumah. Sofia Waldi. Soekarno M. Nur gitu loh. Kok kayaknya dulu tuh sedikit artisnya tapi bobot gitu kan. WD Mokhtar. Itu semua selalu terngiang-ngiang di telinga kita gitu. Bahwa mereka Vivillon kayak gitu kan. Banyak deh artis-artis dulu. Tidak terlalu banyak. Seperti sekarang. Tapi tuh kena banget gitu. Meskipun yang muda-muda sekarang juga. Aku berkesan ya. Kayak aku nonton. Aku suka banget film Ayun Habibi. Yang dimainin oleh Reza. Sama temennya. PCL. PCL. Itu berkesan banget. Dan menurut aku sebagai pemain baru pada saat itu. Yang masih usia muda. Mereka cukup kuat karakternya. Dan cukup berhasil mereka merankan itu. Itu gak gampang. Apalagi memerankan tokoh yang pernah ada. Sama waktu gue memerankan tokoh Kartini. Itu kan gak, bukannya cerita yang ngarang ya. Tapi memerankan satu tokoh. Tokoh nasional. Terus ditambah lagi. Gimana untuk menghayatin ya. Dia pernah ada dan pernah hidup di bumi ini. Itu juga gak mudah kan. Bersama kayak Ayun Habibi. Yang diperankan oleh Reza juga cukup berhasil menurut aku ya. Aku suka banget. Cara dia konsisten memegang tokoh karakternya Habibi gitu kan. Aku suka banget gitu. Jadi memang akan lebih sulit kalau kita mendapatkan satu peran. Memerankan tokoh yang pernah ada dan pernah hidup gitu. Ya yang pernah punya pengalaman juga gak. Memerankan satu tokoh yang. Yang gak usah tokoh nasional. Tapi memerankan tokoh yang pernah ada dan pernah hidup. Dikenal orang juga sih gitu. Enggak kayaknya enggak. Enggak ya. Satu-satunya yang. Yang bener-bener true story itu. Yang mata tertutup. Itu tentang orang-orang yang terlibat NII itu. Gari Nugroho. Tapi ya Nian jangan lupa ya. Sudadara. Sudadara itu memegang peran penting loh. Banget. Sehebat-hebatnya kita. Kalau sudadaranya bego kita akan bego. Iya. Karena film itu pekerjaan kolektif banget. Dari yang akan minum. Dan bosnya itu generalnya satu gitu kan. Nah jadi sebego-begonya kita. Tapi kalau dapet sudadara yang bener. Visi-misinya kita ikut bagus. Dan dapet teamworknya juga kuat gitu. Enak banget mainnya ya. Kadang-kadang kita dapet pemain yang gak bisa ngimbangi. Juga susah banget. Ketemu gak yang kayak gitu-gitu? Gitu kalau main ya. Gue kayak gak peduli siapa lawan main gue. Gue jalan aja gitu. Gue jalan aja sebagaimana peran gue gitu. Dua gitu kayaknya. Iya. Jadi kalau dia gak bisa respon ya sudah. Gue kuasain sendiri gitu. Iya. Tapi alangkah baiknya balance sih. Enggak ada. Jadi. Apa ya. Ekspresi kita. Responsibility kita. Tentu. Tentu. Tapi kalau dia gak bisa gimana dong. Udah dia gak bisa. Sudadaranya juga tidak terlalu menuntut. 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 Jadi gue. Ini gue sendiri aja. Memperhatikan diri gue sendiri aja. Ini sorry banget nih. Di rumah kita tuh es kopior sama es campurnya suka banget. Aku hampir tiap hari makan es campurnya. Oh gitu ya. Berarti kalau ada yang nawarin lo. Untuk nyutradarin film. Berani lo masih. Begantung kan. Begantung. Itu cucunya Joyce Erna. Dia lagi ngejok-ngejokin gue untuk bikin suci sang prima dona. Gue lagi mikir-mikir lagi. Why not ya. Jadi gue pakai skenario Mas Arifin. Gue shoot. Gue shoot. Berdasarkan shot-shot yang sama gitu. Jadi gue rasa gue mau gitu. Oke. Jadi gue pakai skenario Mas Arifin. Gue bikin berdasarkan shot-shotnya dia. Gue masih inget gitu kan. Atau gue bisa nyontek dari filmnya. Itu. Gue mau kali ya. Iya dong. Si Tatum tuh. Cucunya Joyce Erna Tatum. Dia pengen sekali main. Kalau Joyce Erna tuh masih ada gak sih? Masih. Tapi dia gak mau. Dia gak mau. Dia gak mau. Gak tau kenapa dia diajak jadi juri aja gak mau. Kan ada ini. Kan tahun-tahun lalu kan begitu. Jadi siapa yang pernah dapet citra atau nominasi. Diajak di juri kan waktu itu. Berapa tahun yang lalu itu. Dia gak mau dia. Oh gitu. Mestinya mau-mau aja lah. Sebagai wujud. Terima kasih dan pengapian kita ya. Kita gak bisa main film lagi. Tapi apa yang masih bisa kita berikan. Untuk ikut men-support dunia perfilman tuh harusnya iya. Kayaknya lu pernah ngomong dimana. Bahwa lu memenyutara lain ya. Itu salah satu obsesiku yang masih ada dalam mimpiku nih ya. Ada lagu kan lah. Karena aku termasuk bersyukur sebagai artis. Punya pengalaman dibintangin sama sutrada-sutrada besar kayak Wim Umbo. Yang udah gak ada lagi orangnya. Di pernah punya pengalaman di tangannya Suman Jaya. Teguh Karya. Kayaknya bagaimana karakter cara mereka menyutara lain itu masih ada di kepala gue. Iya pasti. Jadi kalau aku dapet cerita yang nge-trik banget. Yang cocok banget. Perpaduan nih kolaborasi antara Teguh Karya, Wim Umbo, Suman Jaya. Kayaknya gue juga bisa deh. Pengen banget. Pengetahuan lo itu banyak soalnya pengalamannya. Pengen banget gitu ya. Tapi tergantung juga dengan karakter ceritanya. Kalau dapet cerita yang cocok ya mudah-mudahan sih dalam waktu gak terlalu lama sih gue udah punya cerita gitu kan. Sekarang lagi mau cari-cari timnya. Mau cari-cari penulisnya. Ada satu tema yang belum pernah tergarap Dian. Apa tuh? Tentang perempuan menopos. Perempuan menopos. Karena kita udah termasuknya monopos ya. Udah lansia kita. Dan kita kan lain-lain pengalamannya. Gak sama semua. Ada yang pusing, ada yang tidak. Ada yang deg-degan, ada yang tidak. Ada yang marah-marah, ada yang tidak. Laki-laki juga ada yang namanya andropos. Andropos. Oh nanti gue masukin dalam film gue nih. Nah itu. Mudah-mudahan. Apalagi kita yang punya pengalaman itu kan. Tapi aku mau pitching ya. Ceritanya mau aku pitching nih. Kalau udah aku pitching, mana yang terbaik, mana yang udah nge-click sama ide ceritanya. Gue mau bikin filmnya. Mudah-mudahan. Ya jangan lama-lama. Ini mumpung tenaganya masih kuat. Kuat. Umurnya berapa sekarang? 62, Shay. 62, iya. Tua. Belan lah gue aja belum tua. Masa? Gue belum tua. Jangan gitu loh. Katanya kita tuh udah gak bisa masuk ke salah satu mall. Karena udah masuk lansia. Enggaknya. Itu dulu itu beberapa waksin yang belum. Kita vaksin, deretan kita tuh udah lansia. Ya itu kan umur. Ketanya orang itu angkanya doang. Tapi kita belum tua. Angkanya iya banyak gitu. Tapi kita belum tua. Gue aja belum tua, Nek. Hebat ya. Jangan. Kadang-kadang gak boleh sih. Semangatnya tuh gak boleh menua. Semangatnya tetap semangat anak muda. Tetap. Jadi sekarang cucu berapa ya, Jang? Enem. Hah? Anak kan dua. Jadi tiga-tiga tuh cucunya. Luar biasa. Ini berarti besanan sama Yusuf Kala dong ya. Pejabat loh. Aduh besannya pejabat nih. Kayaknya gak ngaruh ya. Gak ngaruh ya. Paling tidak kita hidup senang. Gak ngaruh ya. Kita ini memang seniman gak perlu memperdulikan jabatan-jabatan itu. Yang penting dia orang baik. Yang penting dia orang baik. Anaknya bahagia. Ya kan. Dan Pak Yusuf Kala tuh orang baik. Orang suka salah mengerti tentang dia. Salah paham. Dia suka ngabelas gak mikir gitu kalau ngomong. Itu orang baik kok dia. Pak Yusuf Kala dong diajak bikin film juga. Kan sudah. Ada Atirah. Oh Atir. Ya bener-bener. Tentang Pak Yusuf ya. Ya tentang dia. Dia kecil kan. Gue jadi ibunya lagi. Tapi kan bisa ada. Gue jadi ibunya Atirah lagi. Oh. Kayaknya jadi nenek-neneknya dia gitu. Gak ada yang berikutnya lagi dong. Kayak Ain dan Habibie kan ada. Satu ada dua. Tau dia sih udah cukup itu. Dia hanya mau lawas-lawas lagi. Dia hanya mau menceritakan tentang ibunya. Betapa ibunya itu berjuang sendiri gitu kan. Nah itu aja dia mau ceritakan. Gue jadi ibunya-ibunya. Iya. Oh. Bagus dong. Kesempatan yang terhormat dong. Diri. Diri lagi yang mau nyutadaraikan. Diri kan ada orang Makassal juga. Oke. Yang aku senang banget ya. Jajang berkesempatan kesini. Nanti ajak teman-teman untuk silaturahmi kita disini. Nanti lo puluh balik ya. Saya makan sate. Oh iya aku kebetulan mau ke Paris. Nah. Itu kotak kelahiran gue loh ke Paris. Ya karena Jajang ini lahir di Paris ya. Sama. Aku punya cucu juga lahir di Paris. Siapa namanya? Anjani. Anjani. Oh Isabel Anjani. Tetep namanya nama Indonesia. Isabel Anjani. Ini kan gitu main film Isabel Anjani. Oh. Jadi ini Jajang lahir di Paris. Karena dulu ayah ya. Ayah ya Jajang ya. Duta besar pertama. Duta besar pertama. Duta besar pertama. Duta besar pertama di Perancis. Wah luar biasa. Jadi selamat. Berarti bisa bahasa Francs tuh. Enggak. Gue sedikit sekali. Tapi gak bisa ngobrol. Gue mending bahasa Belanda. Jadi selamat jalan Yen. Selamat senang-senang. Jangan lupa prokes. Itu aja ya kan. Bagaimanapun juga ini dunia masih gak jelas. Yang kira-kira ada pesan-pesan apa gak nih. Pasti kan ada penggambarnya Yayang. Apalagi baru dapat penghargaan lu di FFI. Penghargaan seumur hidup. Bayangin. Luar biasa banget tuh. Berarti kan orang melihat dedikasinya Yayang. Komitmennya Yayang. Kesetiaannya Yayang. Ini masih di dunia perfilman. Dan kita masih tetap perlu figur-figur yang seperti Yayang. Bisa juga memotivasi. Bisa memberikan semangat. Bahwa dunia kreativitas terutama film. Kesenian-kesenian yang lain gak boleh mati. Karena pandemi. Tetap kreativitas harus jalan. Oke. Aku mau dengar pesan-pesannya Yayang dong. Untuk penggemaran Yayang. Aku ini apa nih Yayang? Gue cuma mau ingetin aja. Bahwa kita orang beriman. Kita kan diberi otak sama hati oleh Tuhan. Pakai itu. Pakai logika. Dan dengerakan hati nurani. Insya Allah kita bener. Karena apa yang kita pikir. Apa yang kita rasakan. Itu sudah diri-diri Allah. Jadi jangan ragu-ragu. Dan jangan denger orang lain. Jangan ragu-ragu. Pokoknya pakai ini. Pakai ini. Insya Allah kita jalan yang benar. Itu aja. Amin. Kita doain ya. Karena memang almarhum suaminya Yayang. Mas Arifin aku kenal juga. Romantis ya. Romantis banget. Susah dong cari gantinya. Apa udah ada gantinya nih? Rahasia. Oke sahabat ini. Punya pacar gue udah 18 tahun. Pacar 18 tahun. Kita mesti jujur. Punya pacar ya 18 tahun ya. Kita mesti jujur. Memang kita tuh hidup gak boleh mikirin. Bahwa kita udah tua. Udah ini. Tapi ternyata. Semangat hidup kita. Untuk berbagi. Untuk kita juga pengen punya teman. Yang bisa tukar pikiran. Karena pacar apa suami gak cuma sekedar pacar atau lovers aja. Tapi dia akan bisa menjadi partner kita ya. Terus diskusi kita kan. Betul. Itu yang memotis semangat kita terus ya. Betul. Pidato gue. Salah satu isi pidato gue waktu dapet Lifetime Achievement Award itu. Gue bilang. Saya mau mendedikasikan piala ini yang sangat berharga bagi saya. Untuk kedua anak saya. Si Nona dan Datuk. Karena mereka telah mendorong saya untuk bekerja. Semenjak bapaknya gak ada. Untuk kedua mantu saya. Mikey dan adik. Karena mereka mendorong anak-anak saya. Untuk selalu membahagiakan saya. Untuk selalu memenuhi kebutuhan saya. Mikey dan adik. Dan soulmate saya. Bang Erwin. Yang selalu mendorong saya. Untuk terus. Jujur. Baik. Dan bahagia. Itu. Message juga tuh. Buat. Buat. Yang nonton-nonton nih ya. Kita harus. Jujur. Baik. Dan bahagia. Karena memang dunia film itu menuntut kita. Untuk harus jujur dalam berekspresi. Jujur dalam berekting. Karena film itu gak bisa dibohongin. Karena penonton gak bisa dibohongin. Kalau kita main film. Kita gak jujur. Dengan mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Penonton tidak akan terbawa emosinya dengan kita. Persis sekali. Ya kan. Itu salah satu pelajaran yang penting sekali. Buat semua yang pengen jadi pemain. Harus jujur. Jadi bukan pura-pura. Bukan. Lu mesti menjiwai. Menjiwai. Jadi gak bisa dibikin-bikin. Gak bisa dipura-pura-in gitu kan. Aduh seneng banget nih ngobrol-ngobrol sama Yayang nih. Yang gak cuma sekarang loh ya. Masih gue tunggu untuk berikut-berikutnya. Kita silaturahmi. Gue dengan senang hati. Gue kan suka nampang. Suka show. Jadi gue senang kalau gue muncul dimana-mana. Gue senang. Oke sahabat ini Rahman. Semoga obrolan kita, pengalaman-pengalaman kita, pengalaman Yayang ini bisa bermanfaat juga. Paling tidak bisa menambah semangat teman-teman yang dunianya sama seprovisma kita. Bisa memotivasi juga kepada mereka-mereka yang ingin jadi artis film. Terutama bukan cuma sekedar modal cantik Yayang ya. Tapi punya komitmen, punya dedikasi yang tinggi. Dan harus jujur di dalam berekspresi. Pake ini, pake ini. Pake kepala, pake otak, pake hati. Oke sahabat ini Rahman. Semoga ini bermakna. Terima kasih banyak ya gue diajarkan. Aku terima kasih saya. Terima kasih. Dan konten aku tuh gak harus sekarang juga loh. Nanti aku undang lagi loh yang sini. Gue dengan senang hati gue. Karena ilmu itu gak bisa dihabisin sekarang nih. Kita buka-bukaan nih masih ada yang berikutnya. Abis kapan-kapan lagi gue dateng ke sini walaupun lo gak ada. Makan sate domba kan? Iya. Abis ini kita makan sate domba. Oke sahabat ini Rahman jangan lupa ya. Udah bosen kali harus ngomong subscribe, like, share. Tapi udah deh pasti penonton semua udah tau. Sahabat ini Rahman sudah tau. Kalau suka ikutin terus YouTube channel ini Rahman. Gue mau selamat-samat. Bye. Sub indo by broth3rmax